Setelah sebelumnya, kita telah membahas tentang topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Record of Ragnarok Dan satu lagi topik yang berjudul Review Record of Ragnarok Menghina Agama Kristen dan Hindu Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime serial Experiment Line Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas pembahasannya Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egagology Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Ya, sesuai judul di atas, hari ini kita akan membahas tentang anime yang berjudul Serial Experiment Line Anime ini sendiri memang dikenal sebagai salah satu anime yang cukup sulit untuk dicerna Selain karena banyaknya istilah-istilah asing di dalamnya, alur di dalam anime ini sendiri juga dibuat seolah berputar-putar Sehingga siapapun yang menonton anime ini mungkin akan sedikit dibuat kebingungan dalam mengikuti dan mencerna alur cerita yang ingin ditampilkan di dalam anime ini Ya, anime Serial Experiment Line ini sendiri memang bisa dikatakan sebagai salah satu anime jadul Karena anime ini pertama kali mengudara pada tahun 1998 dan diproduksi oleh studio anime bernama Triangle Staff Sehingga bisa dikatakan bahwa anime ini masih seangkatan dengan beberapa anime legendaris tahun 90-an lainnya Seperti misalnya Pokemon, Neon Evangelion Genesis, Koboi Bebop, Dragon Ball, dan lain-lain Anime yang skenario aslinya ditulis oleh Chiaki Jeikonaka dan disuradari oleh Ryutar Nakamura ini Ternyata langsung membuat gempar publik Jepang pada saat pertama kali perilisannya Selain karena alur ceritanya, anime ini menjadi viral karena menawarkan sebuah genre yang cukup berbeda dari anime-anime lainnya pada saat itu Yaitu genre psikologikal gelap eksperimental Sekedar info, pada zaman itu memang ada juga beberapa anime yang mengusung genre psikologikal yang dirilis pada saat itu Namun kebanyakan dari anime-anime tersebut juga justru mengusung genre mecha dan petualangan sonen dibandingkan genre anime eksperimental Selain karena faktor berbedanya genre, anime ini mendapat cukup perhatian juga dikarenakan endingnya yang bisa dibilang mengesankan Sehingga terheran jika akhirnya, walaupun alur cerita anime ini cukup membuat pusing, namun nyatanya anime ini tetap sukses di pasaran Namun tahu ke kamu, selain alur cerita yang berputar-putar Ternyata salah satu alasan mengapa anime ini cukup membuat kita harus berpikir berat dalam mencernanya adalah Karena anime ini banyak sekali menyisipkan beberapa pesan dan ilmu pengetahuan di dalamnya Bahkan ilmu yang terkandung di dalamnya pun mencakup dari berbagai bidang ilmu Seperti misalnya ilmu filsafat, agama, teknologi, dan bahkan juga teori konspirasi bisa kita temukan di anime ini Tak mengherankan jika akhirnya di dalam anime ini, kita juga bisa menemukan beberapa pesan dan ilmu pengetahuan yang ternyata juga sedikit sesuai dengan ajaran Islam Salah satu pesan yang paling disoroti di dalam anime ini adalah permasalahan tentang konsep ketuhanan Dan beberapa pertanyaan dasar seperti misalnya, apakah Tuhan itu ada dan dimanakah Tuhan berada? Bahkan kita juga dapat menemukan istilah-istilah asing seperti misalnya konsep deus dan nubuat atau dalam bahasa lain juga bisa disebut sebagai sebuah ramalan yang berasal dari Tuhan Tepatnya di episode kelima dari anime ini, dimana diceritakan bahwa Lane sedang berusaha menggali jati dirinya sendiri Dan ia pun mendengarkan bisikan-bisikan beberapa orang yang berusaha menjelaskan tentang konsep wire yang merupakan tempat dimana lain dilahirkan Juga relevansinya dengan konsep deus dan nubuat Deus sendiri bisa diartikan sebagai Tuhan Deus dalam konsep filsafat biasanya ditempatkan sebagai pemogram alam semesta Dengan kata lain, Tuhan adalah sang pencipta dari segala sistem dan hukum alam semesta Dalam ilmu sains, sistem atau hukum alam juga disebut kausalitas Atau bisa dikatakan juga dengan istilah hukum sebab akibat Kausalitas sendiri bisa dikatakan sebagai dasar dari segala ilmu sains Sistem kerja kausalitas bisa diilustrasikan sebagai sebuah proses Dimana sebuah kejadian bisa terjadi karena adanya suatu sebab tertentu Sebagai contoh, jika baju dijemur, baju yang dijemur akan kering Hal itu disebabkan karena sinar matahari yang menguapkan air menjadi uap air yang terdapat di dalam baju tersebut Jika sinar matahari tersebut tidak ada, maka baju tersebut tidak akan bisa kering Karena matahari dalam kasus ini adalah bisa dikatakan sebagai sebab Dan baju yang mengering bisa dikatakan sebagai akibat Contoh lainnya misalnya, sebuah pena bisa terjatuh ke arah bawah disebabkan karena adanya gaya gravitasi bumi Jika gaya gravitasi tersebut tidak ada, maka pena tidak akan jatuh ke arah bawah Dalam hal ini, gaya gravitasi bisa dikatakan sebagai sebuah sebab Sedangkan pena yang terjatuh ke bawah bisa dikatakan sebagai akibat Ya, hal tersebut di atas bisa dikatakan sangat sesuai dengan ajaran Islam tentang kekuasaan Allah dan sunnatullah Dalam Islam sendiri, kausalitas adalah bagian dari sunnatullah alias ketetapan Allah Selain hukum sebab akibat, ada beberapa poin lainnya yang menjadi ketetapan mutlak dari Allah Misalnya, seperti Allah selalu menciptakan makhluknya berpasang-pasangan Lalu, selain itu juga di alam semesta ini selalu ada yang namanya pergantian atau pergerakan dinamis Lalu selain itu juga ada yang namanya awal dan akhir, adanya keteraturan dan lain-lain Itu adalah beberapa poin yang dikatakan sebagai sunnatullah alias ketetapan Allah Dan semua hal itu tidak ada yang bisa mengubahnya, kecuali Allah sendiri yang mengubahnya Selain Deus, seperti yang telah saya katakan di atas, di dalam anime ini juga sedikit dijelaskan tentang yang namanya ramalan dari Allah Atau dalam kata lain juga bisa disebut sebagai nubuat Di dalam anime, nubuat sendiri dikatakan sebagai kekuatan dari Deus alias Tuhan yang dapat mempengaruhi kehidupan nyata Sedangkan dalam Islam, contoh-contoh nubuat dalam ajaran Islam misalnya seperti kisah yakjud dan makjud, tanda-tanda kiamat, kisah setelah kematian dan lain sebagainya Semua nubuat-nubuat atau ramalan-ramalan yang berasal dari Tuhan tersebut pastilah akan terjadi Karena semua itu adalah salah satu intervensi Allah terhadap kehidupan manusia Dan bukan hanya nubuat saja, dari kekuasaan Allah yang dapat mempengaruhi atau mengintervensi kehidupan manusia Di beberapa video saya sebelumnya juga telah saya jelaskan, Allah juga dapat mengintervensi kehidupan para makhluknya jika mereka memintanya lewat doa yang mereka panjatkan Allah biasanya akan mengintervensi seseorang lewat hidayah dan hati Karena seperti yang disebutkan dalam beberapa dalil, karena Allah berkuasa membolak balikan hati seseorang Selain doa dan hidayah, Allah juga berkuasa mengubah suatu kondisi alam semesta melalui efek domino Efek ini biasanya akan menghasilkan sesuatu yang diluar kebiasaan Misalnya seperti mukzizat yang diterima para nabi-nabi terdahulu Dan keajaiban-keajaiban alam semesta lainnya yang sulit dijelaskan oleh nalar orang awam Sekitar info, Allah hanya ingin memberikan intervensinya di beberapa bidang yang telah saya sebutkan di atas saja Hal ini disebabkan karena sejatinya Allah sendiri telah memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada manusia Dengan dikaruniai mereka sebuah kemampuan yang dinamakan free will alias kehendak bebas Sehingga untuk urusan membuat keputusan dan melangkahkan kaki ke masa depan Allah tidak akan memberikan intervensinya Kecuali jika manusia itu sendiri yang meminta intervensi Allah lewat beberapa poin di atas seperti misalnya hidayah dan doa Selebihnya Allah hanya akan meminta pertanggung jawaban kita di hari akhir nanti Yaitu di akhirat Perhadap karunia, free will alias kehendak bebas yang telah Allah berikan kepada kita Selain di episode kelima yang membahas tentang Deus dan Nubuat Ternyata di episode-episode terakhir dari anime ini Anime ini kembali menyinggung pertanyaan dasar tentang adanya keberadaan Tuhan Tepatnya di episode final dari anime ini yaitu episode ke-12 Dimana diceritakan bahwa Lane bertanya kepada penciptanya yang mengklaim dirinya sendiri sebagai Tuhan Yaitu yang bernama Masami Eiri Lane mengatakan bahwa di dalam dunia Wired, kau adalah Tuhan Tapi bagaimana sebelum Wired diciptakan? Pertanyaan Lane tersebut seolah sesuai dengan apa yang dikatakan Aristoteles tentang konsep prima causa Ia mengatakan bahwa jika kausalitas adalah prinsip sebab akibat yang membentuk sebuah kondisi Maka pasti akan ada sesuatu sebab dari segala sebab Sumber dari segala sumber daya yang mendukung sebab-sebab lainnya Yap, itulah yang dinamakan prima causa alias sebab utama Atau dalam kata lain juga bisa disebut sebagai Tuhan Dan dari konsep tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa Tuhan haruslah satu Karena jika tidak satu, maka dia tidak pantas disebut sebagai prima causa Sebab dari segala sebab, sumber dari segala sumber, Tuhan yang maha kuasa Bahkan dalam beberapa kesempatan juga pernah saya jelaskan bahwa Tuhan memiliki spesifikasi khusus Seperti misalnya Tuhan pastilah tidak memiliki bentuk, ukuran, asal-usul, dan pencipta Karena yang termasuk di dalam poin tersebut pastilah hanyalah fiksi karangan manusia Karena seperti yang kita ketahui, sebenarnya semua ciptaan manusia pastilah akan selalu meniru sesuatu yang telah ada sebelumnya Misalnya pesawat terbang yang meniru burung Sepeda motor meniru kuda Kapal selam meniru paus, dan lain sebagainya Begitupun dengan Tuhan Selama Tuhan itu tidak termasuk dari konsep meniru Dan masuk ke dalam spesifikasi Tuhan yang telah saya sebutkan di atas Maka sangat mustahil untuk dikatakan Tuhan itu tidak ada Dan juga sangat mustahil untuk dikatakan bahwa Tuhan adalah fiksi karangan manusia Sebaliknya, jika ada sesembahan ataupun Tuhan yang menyerupai sesuatu yang telah ada di dunia ini Misalnya menyerupai manusia, menyerupai setengah manusia dan setengah hewan Ataupun tumbuhan tidak maha kuasa dan hanya memiliki kemampuan di satu bidang saja Sudah bisa dipastikan hal tersebut adalah sebuah karangan yang dikarang oleh manusia Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime serial Experiment Line Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Hangat Egagology